Ringkasan PKN Kelas 10 C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Terima kasih telah menonton! A. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. B. Dimensi kultural mengandung landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara dan sebagai dasar negara. C. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintah. Kapsasila harus kayaknya pakai cita-cita dan tujuan bernegara dan saat yang berkses. Teknik warna itu terlibat Pancasilaר29 mengandung makna bahwa Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila nilai keinginatan bersusaha. Yakah sehingga bahwa Pancasila terbarkasalkan bahwa Pancasila bertekahatnya bahwa Pancasila bernegara dan bernegara dan dibatalkan bahwa Yellow Т umabicara. Dan selamat datang bahwa Pancasila dipendam unggara exhibitions. Sekali terse Clara berduicar Maru Pancasila berkait banget tetap bahwa Pancasansa elegu. umerang daripada perna utama teknologi terbarkasila. nilai spiritual dalam Pancasila tergambar pada sila ketuhanan Yang Maha Esa hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa nilai ini menunjukkan adaya pengakuan bahwa manusia terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan sang penciptanya artinya di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturannya yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggung jawaban kelak kepada Tuhannya di dalam pelaksanaan tugasnya Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercemin dalam sila pertama sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terutama ketika seseorang harus melakukan korupsi atau penyelenggaraan harta negara lainnya dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin atau good governance yang selama ini menjadi panduan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terima kasih telah menonton! Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar tidak terjadi pelakuan yang sewenang dan diskriminatif terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!